lakukan cara ini, biar kalian bisa melewati lawan seperti Messi menggunakan skill bodyfinding menggerakkan badan kalian seperti ini itu bisa merusak pertahanan lawan bodyfinding itu manfaatnya apa? yang pertama, itu bisa melewati lawan tentunya menentukan momentum yang tepat untuk melewati lawan terus yang ketiga, bisa menghancurkan tumpuan atau kesebilan lawan membuat gerakan yang seolah-olah mengecoh yang bisa merusak pertahanan lawan, oke? kalian harus tonton di dunia sampai selesai itu efek gig banget di pertandingan, oke? masa nanti kita ke latihannya let's go One, ayo! oke, kita masuk ke gerakan yang pertama simple banget, yaitu melakukan tipuan atau bodyfinding seperti ini ke kanan dan ke kiri ini tentunya untuk melatih kebiasaan kita agar melakukan finting ketika membawa bola oke, di gerakan yang kedua, kita memulai untuk menggeser bola atau menggerakan bola yang sebelumnya kan bolanya diem aja sekarang kita mulai untuk membawa bola jadi untuk gerakan yang kedua ini ada sentuhan stop ball dan melakukan finting ini efektif banget karena melakukan perubahan arah secara tiba-tiba dengan jambah bodyfinding yang membuat pertahanan lawan akan goyah oke, untuk gerakan ketiga, kalian membutuhkan koordinasi yang bagus guys kalian bisa lihat di sini, Irvan nggak terlalu bisa lihat di sini jadi dia malah joget-joget jadi, caranya kalian sentuh bola ke dalam dengan geser sedikit aja dengan kaki yang sama, kalian melakukan tipuan dan habis itu kaki yang sama melakukan skill double touch ke arah yang sama seperti ini guys untuk gerakan yang ketiga, kalian terus coba dan latih terus guys di rumah, oke nih, si kolit masih belum bisa guys waduh, dia malah kayak joget-joget guys oke, untuk gerakan yang keempat, ini simple banget guys jadi, kalau kalian mau ke arah kiri, kalian menggunakan kayak giri itu pun sebaliknya kalau ke kanan, kalian menggunakan kayak kanan untuk mendorong bola terlebih dahulu namun, habis itu melakukan tipuan bodyfinding memutari bola seperti ini dengan kaki yang berlawanan ini efektif banget ketika kalian menghadapi lawan yang berada di belakang kalian atau di samping kalian guys oke, untuk gerakan yang kelima ini seperti di futsal guys jadi seperti cut inside jadi, melakukan gerakan dribbling yang pelan lalu, menggerakan badan membuat gerakan tiba-tiba untuk menipu lawan jadi, menjatuhkan badan seperti ini nah, ini aku sering banget pakai di pertandingan dan efektif banget untuk menipu gerakan lawan oke les, selesai sudah kita mau bikin tutorial bodyfinding yang efektif buat kalian di pertandingan atau di permainan sepak bola jadi, kalian bisa lakukan itu jadi, kalian bisa lakukan satu sesi latihan tadi 10 penglakuan kanan juri gitu guys jangan susah, lumayan sesi berapa? 3 tadi ya oke, jadi, jangan lupa untuk subscribe dan enaknya kita bikin konten apalagi nih sekarang, polit kita kemarin, kita udah bikin vlog ya kita bikin vlog dimana lagi oke, jangan sakit orah sepilih sub indo by broth3rmax